Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 427 bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe subscribe dulu lah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya tempat ini adalah harta karun yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang kita dari keluarga ji orangtua ini tidak bisa membiarkan tempat ini jatuh ke tangan orang jahat mungkin kamu telah mendengar bahwa keluarga ji telah mengubah saya sebagai seorang penjahat yang telah menghianati keluarga tapi saya katakan bahwa saya sangat setia kepada keluarga ji sungguh saya tidak menghianati keluarga semua ini adalah cerita yang sangat panjang dengarkan baik-baik sebenarnya semua ini dimulai dari temanku kincen kincen mendengar ini jiruyu terkejut dan langsung menoleh ke arah kincen dengan sangat curiga kincen yang dimaksud kakemu adalah kaisar bela diri pochen kincen di domain beladiri 300 tahun yang lalu dikatakan bahwa kakemu dan kaisar bela diri kincen itu memiliki hubungan pertemanan yang baik kata kincen benarkah kata jiruyu kemudian sosok bayangan ji wuxo kembali menceritakan semua yang terjadi di saat itu kincen juga mengeluarkan ji hong chen kakek wuxo tentu saja melihat kakeknya itu ji hong chen cukup terkejut kemudian dengan seksama mendengarkan semua cerita kakeknya itu ternyata ji wuxo memasuki sebuah tempat terlarang untuk mencari rumput rongdao dan setelah keluar dia mendapat berita bahwa temannya kincen telah hilang dia terkejut lalu datang kepada sanggwan siner dan peng sawyu untuk mencari berita dari mereka berdua ji wuxo mendapat berita bahwa kincen telah celaka dan terjebak di dead cannon akhirnya ji wuxo pergi ke dead cannon dan benar saja dia merasakan napas kincen ada di dead cannon namun pada saat ini karena dead cannon sangat berbahaya dan kultipasinya terlalu rendah jadi dia memutuskan untuk kembali ke tanah leluhur guna meningkatkan kekuatannya tapi setelah memasuki tanah terlarang keluarga ji dia mendapati bahwa tanah terlarang ditinggalkan oleh leluhurnya dan leluhur keluarga ji itu adalah seorang pria kuat dari surga apa ahli kuat dari surga kincen jiruyu dan jihong chen menghela nafas dalam-dalam bersamaan surga selalu menjadi legenda di benua Tianwu hanya mereka yang memasuki ranah alam suci yang bisa masuk apakah tempat itu benar-benar ada ji wuxo kemudian berlatih dan mengasingkan diri di tempat terlarang dalam beberapa tahun akhirnya dia telah mencapai ranah marteleng penorta pahir setelah itu dia kembali ke keluarga ji setelah kembali dia menemukan bahwa keluarga ji telah dikendalikan oleh ji kenot awalnya ji wuxo tidak memperdulikan tentang kekuasaan tapi tidak sengaja dia menemukan fakta bahwa ji kenot berkolusi dengan istana berkabut suatu malam ji wuxo menyelinap ke istana berkabut dan mendapati ada iblis alien di istana berkabut akhirnya dia bertarung namun iblis alien itu sangat kuat dia dipukul mundur terluka parah dan kembali ke keluarga ji tetapi di keluarga ji dia malah diserang oleh orang keluarga ji dan menyadari bahwa banyak anggota keluarga ji telah dirasuki oleh iblis alien dia juga dipaksa untuk menceritakan semua tentang tanah terlarang keluarga ji akhirnya dia kembali ke tanah terlarang menyegel tanah terlarang meninggalkan selip batu giok ini dan dengan tegas memilih pergi ke dead cannon untuk menemukan kinchen karena dia berpikir dengan menemukan kinchen dia dapat menghancurkan semua konspirasi ini dia juga yakin kinchen masih hidup keturunan saya jika kamu dapat melihat pesan ini itu berarti saya telah pergi ke dead cannon saya tidak pernah kembali dan sangat mungkin bahwa saya sudah mati ji wuxo tersenyum namun saya tidak menyesal saya sangat percaya bahwa kinchen tidak mati dia bukan tipe orang yang mudah mati bahkan jika dia jatuh ke dead cannon dia pasti terjebak tidak bisa keluar keturunanku setelah rumah batu ada sisa-sisa leluhur anda dapat bertanya kepada leluhur selain itu diselip batu giok yang saya tinggalkan ada semua larangan yang mengendalikan tanah leluhur dengan ini kamu dapat melarikan diri dari tanah leluhur setelah keluar anda tidak perlu membalas dendam untuk saya kepada sangguan sinar wanita ini tertidur sangat dalam tapi tolong juga keturunan saya suatu hari anda dapat pergi ke dead cannon untuk mencari jejak teman saya saya percaya dia tidak akan mati dengan mudah ingat ini satu-satunya persaratan saya setelah mengatakan ini semua sosok ji wuxo menghilang semua orang terkejut mendengar ini mereka berdiri tanpa berkata untuk waktu yang cukup lama terutama kincen dia tidak menyangka setelah mengetahui semuanya ji wuxo tetap pergi ke dead cannon untuk mencarinya bahkan dalam pesan untuk keturunannya dia juga meminta keturunannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri tidak ada salju siapa bilang tidak ada persaudaraan di dunia ini meskipun ada orang jahat seperti sangguan sinar peng sawyu tetapi masih ada orang yang sangat baik seperti ji wuxo gumam kincen dengan mata yang sedikit basah kincen ambillah slip batu gyok ini kata jiruyu seraya menoleh dalam sekejap air mata kincen mengering dan jiruyu tidak menemukan kelainan apapun kincen menolak karena itu ditinggalkan untuk keturunannya akhirnya jiruyu mengambilnya kembali pada saat ini di luar leluhur keluar gaji jikenot mengangkat kepalanya di langit guntur menggelegar napas yang tertahan di langit bahkan terasa mencekik leluhur ada apa? tanya penatu agung tidak ada apa-apa kata leluhur dia menggelingkan kepalanya di dalam hatinya dia merasa cemas dan curiga leluhur jangan khawatir semua ahli kuat klan kami telah datang dan telah menutup semua area telarang tidak peduli apa yang terjadi di dalam selama anak itu keluar dia akan ditangkap kata raja pana pada saat ini kincen, jiruyu, dan jiruyu tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar mereka bertiga sudah sampai di belakang rumah batu dan menemukan sebuah patung patung ini sangat rahasia seharusnya ditemukan oleh jiruyu ketiganya juga mengerti bahwa ini bukan patung tapi sebenarnya mayat apakah ini leluhur hebat keluar gaji pria kuat legendaris dari surga yang disebutkan jiruyu ketiganya menatap patung leluhur keluar gaji itu mereka terus menatapnya awalnya mereka tidak merasakan apa-apa sampai sesaat kemudian mereka tiba-tiba muncul di ruang kosong di atas langit di ruang kosong itu sosok-sosok yang agung berdiri dengan bangga benar-benar seperti dewa akhirnya orang lain datang ke duniaku kata sosok itu hati kincen, jiruyu, dan jihongchen bergetar hebat dia masih sadar dan belum mati jangan kaget sebenarnya aku sudah mati ini hanyalah jejak pikiran saya yang masih tersisa dan pikiran ini sebentar lagi akan menghilang karena sudah menemukan orang yang datang jihongchen dan jiruyu dikagetkan sampai tidak bisa berkata apapun hanya kincen yang bergumam satu pemikiran dapat bertahan sampai hari ini itu setidaknya puluhan ribu tahun tingkat kultipasi macam apa ini gumam kincen yah benar bisa disebut jiwa yang tersisa tapi aku tidak menyangka kali ini orang luar dapat memasuki ruang pikiranku seharusnya jiwa anda tidaklah lemah selain itu kalian memiliki aura cairan ungu sayah di tubuh anda tatapan sosok itu tiba-tiba terfokus kepada kincen dan berkata hei orang luar tidak mati oleh cairan ungu ku menarik menarik mendengar ini wajah kincen jelek tapi ini memang memalukan kincen bukan keturunan keluarga ji tapi dia datang kesini dan mendapat banyak manfaat kincen sedikit berkeringat dingin hahaha anak kecil jangan khawatir karena kamu bisa datang kesini itu berarti kamu terhubung denganku siklus surga takdir harus ada sebab akibat kata sosok itu sambil tertawa kemudian tatapannya jatuh kepada pola yang ada di dahi jiruyu dengan sedikit senang tidak disangka ada keturunanku yang memperoleh benda itu siapa namamu kembali ke leluhur nama junior jiruyu kata jiruyu seraya memberi hormat jiruyu nama yang bagus kamu seharusnya mengolah tubuh ilahiku pantas lulus ujian memasuki area terlarang benda tiang ungu itu adalah harta yang telah aku peroleh dari surga dan kamu mendapatkannya tidak perlu khawatir ada seluruh warisanku di dalamnya kamu mungkin tidak dapat membukanya untuk sementara tapi di masa depan itu akan mengubah hidupmu secara perlahan dan mungkin di masa depan pencapaianmu akan lebih tinggi dari saya namun kamu saat ini memiliki beberapa kekurangan jadi saya akan memberi anda beberapa pemahaman terlebih dahulu kata sosok itu segera kekuatan tak terlihat keluar dari sosok itu lalu masuk ke dalam tubuh jiruyu segera jiruyu bersila dan menyerapnya kemudian sosok leluhur itu melihat jihongchen hei kamu belum dibaptis oleh cairan ungu saya tapi tidak apa-apa saya akan memberi anda beberapa warisan segera kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuh jihongchen dan jihongchen bersila buru-buru menyerapnya pada saat yang sama kincen merasakan hubungannya dengan jihongchen telah terputus tidak baik kincen berkeringat dingin dia mengerti sosok ini telah merusak segel pembunuh jiwa yang kincen tinggalkan di tubuh jihongchen kemudian sosok itu menatap kincen lagi nah kamu berani memperbudah keturunanku kamu cukup berani kata sosok itu dengan dingin wajah kincen pucat ini senior eh ada kesalahpahaman salah paham oke apa kesalahpahamannya kata sosok itu kincen kemudian menjelaskan situasi keluar gaji dan alasannya memperbudak jihongchen benarkah kata sosok itu kincen semakin gugup namun tiba-tiba sosok itu tertawa hahaha aku hanya bercanda denganmu jangan khawatir meskipun keluar gaji adalah garis keturunanku tapi orang tua ini tidak peduli ratusan tahun yang lalu keturunan saya dari keluar gaji yang datang terakhir kali juga memberitahu situasi keluar gaji tapi orang tua ini tidak menganggapnya serius karena saya tidak punya banyak waktu lagi ini penampilan saya yang terakhir setelah itu jiwa yang tersisa ini akan menghilang saya hanya berharap ada orang yang berbakat yang akan mewarisi kekuatan saya kata nenek moyang keluar gaji itu orang yang datang terakhir kali itu seharusnya jiwuksu ya pasti dia telah menceritakan situasi keluar gaji kepada leluhur ini gumam kincen kali ini adanya jiruyu membuatku sehat puas tapi nah kamu juga mengejutkanku walaupun basis kultipasimu lebih rendah tapi kekuatan jiwamu sangat kuat jauh lebih kuat daripada orang biasa kamu dapat mewarisi kekuatan teknik jiwa orang tua ini kata sosok itu kekuatan jiwa gumam kincen saat ini memang yang sangat perlu ia tingkatkan adalah kekuatan jiwa jika dia dapat mencapai tahap pemisah jiwa dia dapat sepenuhnya menyingkirkan benih parasit nah kamu harus tahu walaupun kultipasi memang penting tapi jiwa adalah akarnya di surga hanya dengan memiliki jiwa yang kuat yang dapat dianggap sebagai ahli hebat yang sebenarnya sayangnya kekuatan jiwa orang tua ini tidak cukup kuat jika tidak saya tidak akan jatuh di alam bawah kata sosok itu karena sosok ini berasal dari surga kultipasinya pasti jauh lebih unggul dari benua Tianwu lalu di jaman kuno siapa yang mampu membunuhnya senior kamu berasal dari alam surga mengapa kamu bisa jatuh di benua Tianwu ini kincen tidak bisa menandiri dan langsung bertanya mendengar ini sosok itu menghela nafas olah-olah tenggelam dalam bayangan masa lalu dan berkata alasan mengapa saya jatuh adalah karena menghindari musuh yang sangat kuat orang kuat itu tidak memberi kesempatan kepada saya nah jika kamu dapat mencapai surga di masa depan kamu tidak boleh dengan mudah mengekspos hubunganmu dengan saya jika tidak akan ada malapetaka kata sosok itu musuh yang kuat di surga kincen mengerutkan kening lalu senior apakah mudah untuk pergi dari surga ke benua Tianwu tanya kincen dia tidak pernah melihat pria hebat yang turun dari surga ke benua Tianwu dan alam surga sendiri di benua Tianwu itu hanya disebut sebagai legenda tentu saja tidak mudah untuk memasuki surga dari alam bawah seperti benua Tianwu kamu hanya perlu mencapai ranah alam suci untuk bisa masuk ke alam surga tapi jika sudah di alam surga ingin kembali ke benua Tianwu itu sangat sulit hampir tidak mungkin kincen mengerutkan kening kemudian sosok itu berkata lagi tetapi walaupun itu sangat sulit bukan tidak mungkin untuk melakukannya banyak faktor yang harus diperhatikan saat ini dunia ilusi ini tiba-tiba berkedip dan menjadi kabur tetapi kemudian normal lagi sepertinya aku sudah kehabisan waktu wajah sosok nenek moyang itu memiliki sedikit jejak kesedihan saya tidak akan banyak bicara lagi kamu akan mengerti setelah mencapai level ini intinya memiliki jiwa yang kuat akan sangat bermanfaat untuk mempercepat peningkatan ranah pelarangan alkemis formasi kontrol binatang buas bahkan penempaan saya memiliki satu set warisan untukmu saya akan mewariskannya padamu kata sosok itu segera aliran cahaya darinya keluar dan masuk ke dalam kepala kincen apa? ada benih parasit di pikiranmu jika demikian maka kamu akan dibawa pergi oleh benih parasit di masa depan tidak apa? saya akan mencoba untuk menyingkirkan benih parasit ini untukmu tidak ada yang salah mengapa esensi sejati dalam tubuhmu seperti ini dan juga garis keturunan ini mengapa kamu? sosok nenek moyang keluarga ji itu kaget seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya senior ada apa dengan tubuhku? kata kincen dengan bingung ahli surga hebat sebenarnya takut bahkan tidak bisa menyingkirkan benih parasit hati kincen tenggelam bukannya saya tidak bisa menyingkirkannya tapi itu tidak bisa takdirmu ini terlalu aneh tapi tidak apa-apa saya akan mewariskan teknik terlarang jiwa surgawi kepadamu dengan teknik ini kamu dapat mengolah jiwa dan mencapai jalan tertinggi berkat teknik terlarang jiwa surgawi inilah saya bisa menyimpan sisa jiwa sampai sekarang dan teknik rahasia ini belum saya ajarkan kepada siapapun bahkan kepada klan saya sendiri tidak ada yang benar-benar berhasil melatihnya kata sosok itu dengan suara yang perlahan-lahan menghilang segera sebuah cahaya menusuk ke dalam kepala kincen seketika tubuh kincen terguncang dunia kosong itu juga hancur kincen merasa getaran hebat di benaknya ini adalah teknik rahasia bahkan di surga kincen tidak kuat menahan guncangan di benaknya dan akhirnya dia pingsan tidak tahu waktu berapa lama berlalu kincen akhirnya berhasil mencerna teknik rahasia dan bangun kincen kamu sudah bangun ucap jiruyu oke guys sudah dulu ya jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya mimin undur diri sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati